semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video selumuhnya tentang who am I tentang kelemahan setelah kita bahas bahwa kelemahan yang paling penting yang pertama kali adalah ketika kita egois kita mementingkan diri sendiri tidak mementingkan orang lain, terlalu mementingkan diri sendiri, akhirnya lupa dengan kepentingan orang lain nah, kelemahan yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah terlalu percaya diri, agak sombong kita merasa bahwa ide kita yang paling baik kita merasa juga diri kita yang the best, ini adalah salah satu kelemahan yang membuat kita kurang berkembang ataupun akan menghambat perkembangan diri kita lantas, harus bagaimana kita melakukan ataupun mengantisipasi hal tersebut pertama, kita bisa mengevaluasi diri kita setiap bulan, kita bisa mengevaluasi performance kita kita bisa mengevaluasi karya kita setiap bulan artinya, setiap bulan kita mencatat sudah sejauh mana karya ataupun performance kita yang kedua kita bisa memanfaatkan ataupun menjadikan senior kita sebagai mentor ataupun konsultan kita tidak boleh merasa anggan gitu saya sering bertanya kepada senior-senior dulu, ketika sekolah mungkin ya saya pun pernah mengalami hal yang sama merasa diri paling gitu dan sebagainya tapi ketika setelah belajar dan kemudian belajar akhirnya bahwa ternyata sepintar apapun saya mesti ada yang lebih pintar daripada orang lain di atas langit masih ada langit yang ketiga apa akui bila gagal dan evaluasi nah, apa namanya ini memang agak berat begitu teman-teman semuanya tapi memang ini harus kita lewati dan kita perbaiki kelemahan terlalu percaya diri ini karena mengapa teman-teman semuanya terlalu percaya diri ini over gitu ya jelek juga nantinya akan menafikan ataupun meniadakan protensi orang lain meniadakan idu orang lain atau meniadakan jasa orang lain karena merasa diri paling gitu misal dalam seorganisasi merasa kebijakan program selama macamnya hasil sendiri-sendiri akhirnya orang lain akan merasa dikucilkan gitu nah, kita perlu mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan misal bulan kemarin kita target apa dan bagaimana pencapaiannya bulan sekarang targetnya apa dan bagaimana evaluasinya oleh karena itu ini penting sekali teman-teman semuanya kita mengantisipasi kelemahan kita terlalu percaya diri caranya bagaimana untuk kita apa namanya mengantisipasi ini gitu ya selain tadi kita bisa ambil mentor kemudian evaluasi nah, kita bisa kolaborasi bisa apa? kolaborasi jadi kita menyatukan kekuatan dari sekeliling kita tidak penting gitu ya kekuatan kita diakui orang atau apa yang penting kita harus kolaborasi agar membentuk sebuah kesatuan yang lebih bagus misal ketika Anda punya ide tentang suatu hal misalkan ya tentang membuat usaha online begitu Anda tidak perlu harus ada barangnya segala macam tidak perlu kita cukup misal begini Anda menyediakan wadahnya misal teman saya ini sedang sedang melakukan ini teman saya ini bilang bahwa dia menyediakan website untuk e-commerce jual beli online apakah dia penyedia barangnya bukan ternyata teman saya ini dia akan bekerjasama dengan berbagai produsen kerajinan lah makanan lah segala macamnya yang ke selanjutnya juga apakah dia buat website-nya sendiri tidak dia berkolaborasi dengan yang lainnya nah artinya teman-teman semuanya hidup hari ini bukan hidup yang one man show hidup hari ini adalah hidup yang bersama-sama berkolaborasi oleh karena sekali lagi teman-teman semuanya kelemahan kedua kita terlalu percaya diri agak sombong merasa diri paling baik padahal di atas langit masih ada langit sekali lagi itulah kelemahan yang kedua yang patut kita perhatikan dan kita antisipasi cara mengantisipasinya adalah apa kolaborasi mari kita berkolaborasi dan saya pun sedang berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya dengan teman-teman dan lain sebagainya oleh karena itu sekali lagi teman-teman yang mau berkolaborasi dengan saya tinggal DM aja ke media sosial di facebook ataupun instagram ataupun ke email saya insyaallah kita sama-sama berkolaborasi untuk kebaikan lebih baik sekian teman-teman semangat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati